saya sebagai seorang istri tinggal di luar daerah berbeda dengan suami setelah itu suami menggugat di domisilinya jadi apakah itu dibenarkan tempat domisili atau tempat dimana seseorang itu mengajukan gugatan itu tergantung bentuk gugatan tersebut jadi kalau perkaranya mengenai pertanahan ya tergantung jadi objeknya terletaknya dimana misalnya objeknya terletak di Malang berarti harus gugatannya diajukan di pengadilan negeri Malang kalau objeknya atau tanahnya ternyata ada 4 posisi misalnya di Munso Perutomalang sama Jakarta ya tergantung penggugatnya tinggal milih di posisi mana boleh di Jakarta, boleh di Malang atau boleh di Surabaya tergantung objeknya posisinya di mana itu kalau di pengadilan negerinya sedangkan untuk pertanyaan tadi yang posisinya di pengadilan agama atau gugatan perceraian khusus untuk gugatan perceraian karena istri itu lebih diutamakan dan lebih dilindungi karena posisinya pihak perempuan lebih lemah gugatan harus diajukan di tempat domisili istri tempat domisili ya bukan alamat KTP tapi domisili misalnya selama menikah tinggalnya di Malang padahal setelah itu pergi abis itu domisilinya di Surabaya berarti gugatan harus diajukan di Surabaya di domisilinya bukan sesuai dengan KTPnya apalagi sesuai dengan pertanyaan tadi gugatan diajukan di domisilinya suami atau di tempat kediaman suami ya itu adalah salah dan melanggar kompetensi pengadilannya ya pengadilan yang diajukan oleh BIA suami itu tidak berhak mengadili perkara tersebut ya lalu apa yang harus dilakukan? Anda bisa ajukan eksepsi kewenangan pengadilan tersebut ya kewenangan absolut pengadilan tersebut nanti minta kepada pengadilan untuk menolak perkara tersebut karena tidak berhak karena domisili Anda bukan di wilayah pengadilan tersebut bisa domisili saya posisinya di Surabaya kenapa kok diajukan di Malang seperti itu kan bisa Anda sampaikan ke masjilis hakim untuk ditolak ya jadi tanpa memeriksa pokok perkara nanti masjilis hakim akan menolak dan menyuruh pihak penggugat untuk mengajukan di domisilinya pihak istri seperti itu ya bukan alamat KTP ya karena domisili sama alamat KTP kan biasanya beda jadi harus di domisili pihak tergugat yaitu istri sedangkan untuk istri kalau ingin mengajukan bugatan itu nggak harus di domisilinya suami ya jadi di domisilinya istri aja cukup itu berhak dan berwenang untuk mengadili perkaranya itu ya jadi istri atau wanita lebih diutamakan untuk perkara-perkara di pengadilan akam atau perkara-perkara perceraian seperti itu terima kasih banyak semoga itu bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb